Sedih itu boleh Rasulullah s.a.w. juga mengalami rasa sedih Dalam beberapa peristiwa Dalam kehidupan beliau, pasti Sedih itu manusiawi Bagian dari yang dikarunakan Allah Kepada kita untuk Tetap menjadi manusia Kalau sudah gak punya rasa sedih, sudah bukan manusia Gitu ya, tetapi bagaimana Mengelola sedih, yang pertama Adalah rizu Kuncinya rizu kepada ketetapan Allah Kenapa kok kita rizu kepada ketetapan Allah Karena inna lillahi wa inna ilaihi Kita semua milik Allah Kalau milik Allah itu ya mau diapain aja Terserah Allah, miliknya Allah Gitu kan, dan nanti akan kembali pada Allah Itu artinya kita akan mempertanggungjawabkan Semua respons kita Atas apa yang terjadi Apakah Kemudian takdir itu salah? Enggak Karena yang menetapkan takdir yang maha benar Tidak pernah salah Apakah takdir itu dolim? Tidak Karena yang menetapkan takdir adalah Allah Yang maha adil tidak pernah dolim Apakah takdir itu sembarangan? Tidak Karena yang menetapkan takdir adalah Allah Yang maha bijaksana Apakah takdir itu Allah gak tahu? Ya tahu, uang Allah itu maha tahu Berarti takdir yang diberikan kepada kita Itu Nguji kita Apakah kita akan memberikan respon yang terbaik? Saya Dapat satu riwayat tentang Alman Sirsefuddin Kolawun Seorang Sultan Di masa Daulah Mamluk di Turki Cerita ini saya tulis di buku Jalan Cita Para Pejuang Jadi Bapaknya Kolawun ini dulu seorang budak Saking rajinnya dia Dia ngumpulkan uang Untuk menebus dirinya Nanti satu saat Kalau uangnya terkumpul Hidupnya diirit-irit betul Pengen menebus hidupnya Supaya dia jadi orang perdika Benar berhasil Suatu hari dia temui Tuhannya Tuhan Kalau saya akan dibeli orang Kira-kira Tuhan akan melepas saya Dengan harga berapa? Sekian Ternyata itu pas sekali Nilainya dengan uang tabungannya Tuhan Sekarang saya membeli diri saya Kaget Tuhan Masya Allah Kalau begitu Jangan semua Kalau kamu yang bayari Jangan semua Separuh saja Separuh untukmu Untuk membangun kehidupan Baru Jadi dia akhirnya kemudian Merdeka Punya modal Dia menikah Dia Istrinya Hamil Kemudian melahirkan Setelah dua tahun Menyusui putranya Istrinya ini meninggal Dia besarkan anaknya sendiri Dia didik dengan baik Dia ajarkan kepada anaknya Pada setiap takdir Allah Kita tidak tahu Apakah ini rahmat Atau musibah Yang penting kita Berpasang kebaik kepada Allah Nah satu hari ceritanya Bapak sama anak ini Nak kita beli kuda yuk Buat apa ya Jadi bapakmu ini dulu budak Impiannya untuk jadi orang merdeka Dan tahukah kamu orang paling merdeka Di antara semua orang yang merdeka Orang yang tahu bagaimana caranya Menyerahkan hidupnya kepada Allah Itulah merdeka Bapak itu pengen jihad visabindillah Pengen syahid Sehingga dapat syurga tertinggi Ayo kita beli kuda Supaya jihad kita itu berkualitas Akhirnya ke pasar itu Bawa seluruh tabung Beli kuda Kuda terbagus Di pasar Pulang itu dicibir sama tetangga-tetangga Salam Dibukain Dibukain Sok-soan Kata bapaknya Kepada anak-anak Udah Bismillah Kita niatnya baik Tidak peduli apa kata orang Bismillah Bener ternyata Tiga hari kemudian itu Kudanya hilang Karena kandangnya jebol Kudanya hilang Tapi selama kuda itu disitu Telah mereka perlakukan dengan baik Dikasih makan terbaik Dikasih minum terbaik Kasih dedak terbaik Tetangganya tambah menjibir Rasain Makanya jangan sok-sokan Oh gak punya kandang Kok beli kuda Gak punya kandang yang layak Kok beli kuda Hilang kudanya Rasain Bapaknya bilang sama anak Nggak tahu kita ni Rahmat atau musibah Yang penting tetap sangka baik Sama Allah Takdirnya Allah Tiga hari kemudian Ternyata apa yang terjadi Ternyata datang kuda-kuda Yang banyak sekali ke tempat itu Ternyata kudanya yang lepas itu Nyari temen-temennya di padang rumput Diajak ke situ semua Jadi ini pimpinan kawanan kuda-kuda Sampai dia Akhirnya kerja bakti Ngerahin tetangga Ngabis-ngabisin duit banyak Untuk bikin kandang yang besar Sekarang langsung jadi Orang kaya Kudanya banyak Di kampung itu Tapi yuk biayanya yuk gede Bismillah kata dia Aduh Kata tetangga-tetangga itu Kata tetangga-tetangga Wah kalian beruntung ya Sekarang punya banyak kuda Nah kata bapak dan anak ini Ya kami gak tahu ni Rahmat atau musibah Yang penting kami Bersangka baik kepada Allah Hari berikutnya Anaknya ini mulai latihan naik kuda Latihan naik kuda Ternyata memang karena kudanya Kuda-kuda liar Ya masih kagetan Kuda liar itu kan masih kagetan Anaknya jatuh Kakinya patah Terus dirawat Kakinya patah Kata tetangga-tetangga Mencibir lagi Daripada punya kuda banyak Tapi anaknya Kakinya patah Mending gak punya kuda Anaknya sehat Itu kata tetangga Kata si bapak sama si anak Nak Tetap sangka baik sama Allah Nak Injih pak Insya Allah Ternyata hari berikutnya Apa yang terjadi Datang tentara dari Ibu kota kesultanan Merekrut Untuk dijadikan tentara Di garis depan Tapi perang saudara Sama muslim Direkrut di kampung itu Pokoknya yang mudah-mudah Sehat kuat Wajib ikut Wajib militer Ketika datang ke rumah itu Si bapak bilang sama si anak Berdoa Mudah-mudahan Allah Gak masukkan kita Oh kamu lagi sakit Ini perang saudara ya nak Sungguh tidak layak Kita ikut perang Saudara Ketika Bagian rekrutmen Datang kesitu Ini kenapa ini Kakinya patah pak Oh Ya weh Dispensasi Kamu gak bisa ikut Terus Di rumah tetangga Semua anak-anaknya sehat-sehat Buka atut semua Direkrut itu ya Dibawa ke garis depan Maka kemudian Tetangga-tetangga itu Datang ke rumah itu nangis Lihat lu Kok kamu gak ikut Bahkan kakinya patah Beruntung ya kakimu patah Jadi kamu gak ikut Masya Allah Jadi Kata si bapak dan si anak Kami gak tahu ini rahmat Tetang ke musibah Yang penting Sangka baik Semua Allah Setelah sekian waktu Baru ada kabar Ternyata Semua anak muda dari kampung itu Tewas di medan perang Wah Sampai Sekampung makin nangis-nangis Akhirnya kemudian Datang ke rumah itu Disibur sama Kita gak tahu Ini rahmat tetang musibah Yang penting kita Sangka baik Semua Allah Ketika pasukan Mongol Menyerbu ke Bagdad Tahun 1253 Maka bapak dan anak ini Langsung berangkat Dengan kuda-kudanya Dan membentuk Pasukan dari kampungnya Karena punya kuda banyak Dia rekrut pasukan banyak Dan ini menghadapi Pemperangan dengan Pasukan Mongol Si bapak Karena Seperti yang ditekatkannya Sejak awal Dia syahid Anaknya ini Kolaun ini Ketangkep sama pasukan Mongol Dijual-jual sebagai budak Meliling kota-kota Berbagai negeri Dia belajar Terus belajar Ketika dia Dilempar-lempar Jadi budak di Damascus Jadi budak di mana Di mana gitu ya Sampai akhirnya Dia jadi budak di Cairo Di Cairo itu ada gerakan mamluk Budak-budak Tapi mereka kemudian Akhirnya berkuasa Nah Kolaun menjadi Sultan keempat Dari dinasti mamluk Kemudian Kemudian memerintah Tanah kawusimin Dari Mesir Ini ceritanya Begitu Jazakumahiran Mudah-mudahan Kita selalu positif Kepada Allah S.W.T Sedih wajar Tapi bagaimana kita Ridha Karena kita tahu Yang ngatur hidup kita itu Maha benar Tidak pernah keliru Maha adil Tidak pernah lolim Maha bijaksana Tidak pernah sembarangan Dan Maha tahu Tidak pernah bodoh Jadi aman Kalau yang ngatur hidup kita itu manusia Kita perlu khawatir Tapi kalau yang ngatur hidup kita Penciptanya manusia Insyaallah aman Jazakumahiran Terima kasih telah menonton